Tan Skin Care berencana melaporkan adik mendiang Vanessa Angel Mayang ke polisi. Pihak Tan Skin Care sudah mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait kelengkapan persyaratan berkasnya dan barang bukti kami sore. Keputusan melaporkan Mayang ke polisi karena pihak Tan Skin Care sudah beritikat baik meminta Mayang untuk meminta maaf, tetapi pihak Mayang justru melayangkan somasi. Menurutnya, tuduhan yang dilayangkan pihak Mayang tidak mendasar. Review dari Mayang menyebabkan kerugian pihak Tan Skin Care hingga ratusan juta rupiah. Kecuali alergi makanan itu mungkin dalam waktu hitungan jam. Jadi tidak benar ya maksudnya revie yang Mayang itu sendiri? Kalau menurut saya sih revie-nya tidak. Tapi akan mengarah ke undang-undang kita ya tidak sih? Kalau yang dari pihak Tan Skin. Itu nanti kuasa hukum aku yang lebih mengerti ya mengenai undang-undangnya. Kemarin Mayang seperti bilang kan itu hanya revie konsumen, jadi pendapatnya sebagai konsumen saja. Nanti masalah itu karena kan aku tidak begitu, apa ya, masalah hukum kan aku tidak begitu mengerti. Nanti biar pos hukum kita dia menjelaskan bedanya revie konsumen sama memang apa, pencemaran apa baik atau bagaimana. Tapi produknya sudah terdaftar atau seperti apa? Sudah terdaftar di Bepong, sudah ada sertifikat halal juga. Semua SKL-nya terdaftar di Bepong. Itu bisa dilihat juga kok di Instagram-nya Tan Skin, di marketplace semua sudah kita jelaskan gitu. Sudah lulus Bepong. Tapi awalnya seperti apa sih Cik akhirnya merekrut Mayang untuk menjadi anak-anak-anak? Beliau nama sahabat saya atau apa? Saya tidak kenal sama Mayang. Saya pribadi tidak kenal sama Mayang, sama keluarganya, tidak pernah ketemu. Dan tidak pernah ada rencana untuk merekrut Mayang jadi keren ambasador. Tapi kenapa dia bisa review itu? Awalnya kenapa dia bisa? Dia beli sendiri kok ke marketplace. Dia beli, dia posting video hari Sabtu ya. Itu saya enggak enggak sampai hari Minggu malam. Akhirnya hari Senin kan kantor tutup, hari Senin baru bisa cek. Ternyata benar ada pembelian atas sama saudari Mayang. Tapi sebelumnya ada konsultasi dulu nggak sih? Biasanya kan kalau mau di sesuatu. Apalagi kosmetik ya. Biasanya kan ada konsultasi dulu gitu. Dari hasil penelusuran, kami sih Mayang langsung check out. Nggak pernah ada konsultasi. Terima kasih. Terima kasih.